Shalom para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Anda sudah berkenan menonton video-video saya di channel ini dan berlangganan. Walaupun pembuatan video ini saya menggunakan kamera handphone, sangat sederhana, tetapi saya melihat banyak sekali yang terus berlangganan dan harapan saya Anda diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa, mungkin, ini hanya prosentase yang bisa salah, tapi saya bukan orang peramal, mungkin 90% orang Kristen di seluruh dunia ini paling senang kalau mendengar khutbah. Anda akan diberkati dengan kesehatan. Anda yang sedang sakit akan disembuhkan tahun ini. Anda yang miskin tahun ini, Anda akan diperkaya oleh Tuhan. Anda yang stres, Anda akan dilepaskan dari stres. Anda yang punya keluarga yang berantakan tahun ini, akan dipulihkan keluarganya. Semua itu khutbah-khutbah yang menyenangkan. Sedangkan di hati kita dan membawa damai sejahtera terlebih sehat, punya banyak duit khutbah yang seperti itu. Anda akan punya banyak duit. Bisnis Anda akan lancar. Anda tidak akan pernah kekurangan duit mulai tahun ini. Semua orang yang mendengar khutbah seperti ini, termasuk saya dan Anda, kita jujur ya. Kita senang. Kita bisa tentram. Kita makin bergairah kepada Tuhan. Tetapi, pemisah, ada satu hal yang tidak boleh didupakan. Yesus Kristus bersabda. Janganlah kamu takut terhadap mereka yang bisa membunuh tubuh tetapi tidak bisa berbuat apa-apa kemudian. Tetapi takutlah kepada Tuhan, Allahmu, yang bisa membunuh dan juga bisa melemparkanmu ke dalam neraka. Saya emphasize dari apa yang Yesus Kristus sampaikan ini, pemisah. Bahwa untuk menjadi orang Kristen, Anda harus siap di fitnah, di cacimaki, bahkan menjadi martir. Kita semua tidak perlu takut apa dan bagaimana kita akan meninggalkan kemah tubuh ini, pemisah. Sebab suatu saat kelak, kita pasti akan meninggalkan tubuh ini, meninggalkan dunia ini, pemisah. Pemisah di dalam dunia ini tidak perlu ada yang kita sombongkan. Seganteng, secantik apapun saya dan Anda. Seganteng apapun saya, seganteng, secerdas apapun, sekaya apapun yang Anda miliki. Sebab sehebat apapun, sejabatan Anda, pemilik perusahaan, managing director, CEO, apalah. Pada waktu hembusan nafas Anda diambil, Tuhan, semua itu tidak ada artinya. Tidak ada yang bisa kita banggakan jabatan, harta dunia, kebandian, kecerdasan, ketampanan, kecantikan. Tidak ada pemisah. Apa yang saya sampaikan ini adalah Utamakan Apa perkara-perkara yang di atas pemisah Melebih dari perkara-perkara apa yang ada di dunia ini. Dan kalau waktu, sebab Jika kita memperhatikan perkara-perkara yang di atas Tuhan akan memperhatikan Apa yang kita perlukan di bumi ini pemisah. Bukan berarti kita malas bekerja Kita harus tentu rajin bekerja pemisah Kita Tidak perlu takut pemisah Bagaimana kita akan meninggalkan tubuh ini Sebab suatu ketika kita pasti Akan meninggalkan tubuh ini juga Kalau Anda tidak ditentukan menjadi martir Anda mau dikejar-kejar Orang yang mau membunuh Anda Anda tidak akan terbunuh menjadi martir Tetapi kalau Anda memang ditetapkan terpilih Oleh Tuhan untuk menjadi martir Pada waktu Anda Akan dibunuh Dan terbunuh menjadi martir Anda bisa menghadapi semua itu Dengan sukacita Dengan tidak takut sama sekali Sebab Roh Kudus Sudah memberikan Anda Kemampuan untuk menikmati Menjadi martir Tuhan itu sangat baik pemisah Pemisah Saya akan sampaikan Apa Yang akan terjadi Pada saya dan Anda Tuntunan Tuhan Sejak 2016 Desember kemarin Saya sudah sampaikan Coba tonton video-video saya Tentang doa-doa-doa-doa Di channel ini Tonton semuanya pemisah Sejak Desember 2016 Sampai Mart 2018 Itu Kita Sedang Menyeberang Jembatan Dan jembatan itu Bagikan Satu rambut terbelah tujuh Kita perlu Yesus Menyertai kita Dan tahun ini 2017 Pemisah Tuhan beserta kita Dia sangat Luar biasa Memperlihatkan Menunjukkan Memberikan Kasihnya Kepada kita Pemisah Kita akan Baca di dalam Masmur 91 Saya sudah Aparkan kemarin Tapi saya akan Bacakan sekali lagi Saya minta maaf Sekarang saya Membaca sedang dalam Bahasa Inggris Alkitabnya Masmur 91 Mohon Anda Juga membaca Di rumah Atau di mana Anda ada pegang Alkitab Baca Masmur 91 Ini tuntunan Tuhan Psalm 91 Ini Masmur dari Moses He who dwells In the shelter Of the Most high Will rest In the shadow Of the almighty Dia yang Bernaung Dalam naungan Yang maha tinggi Dan bermalam Dalam naungan Yang maha kuasa I will say Of the lord He is my refuge And my fortress My god In whom I will trust Aku akan berkata Kita yang percaya Kepada Tuhan Dan bernaung Dalam naungan Yang maha tinggi Saya dan anda Saya akan berkata Kepada Tuhan Tempat perlindungan Tempat pengungsian Dan tempat perlindunganku Adalah Tuhanku Allahku Yang kupercayai Itulah tempat Perlindungan kita Pada waktu Kesesakan Yang sedang kita Jalani Yang akan anda Jalani Atau yang sedang Anda jalani Dialah tempat Perlindungan kita Dialah tempat Pengungsian kita Dan dia dapat Dipercaya Pemisah kita lanjutkan Surely he will Save you from The flowers near And from The deadly Pestilens Sesungguhnya Sudah pasti Sekali Bahwa dia Akan Meluputkan Akan Menyelamatkan Engkau Dari Mara bahaya Malapetaka Ada baca ya Bahasa Perlindungan kita Perlindungan kita Dan di bawah naungan sayapnya Engkau akan menemukan Perlindungan Kesetiaannya Akan menjadi Perisai Dan Pakar Tembok Bagimu Ayat yang kelima You will not fear Of the terror Of night Engkau tidak akan Pernah takut Terhadap Mara bahaya Pada waktu malam Anda Anda baca terjemahnya Di dalam bahasa Indonesia Nor Arrow That flies By day Atau Panah Yang Terbang Di waktu siang Ayat yang keenam Nor Pestiles That stalk In the darkness Nor Plague That destroy At midday Tidak Akan Pernah Takut Terhadap Penyakit Sampar Yang berjalan Dalam kegelapan Atau Plague Bencana Yang merusak Pada waktu siang hari Seribu Mungkin Akan Jatuh Disisikan Kirimu Dan Sepuluh Ribu Akan Jatuh Terjatuh Di sebelah Kananmu Terbah Di sebelah Kananmu Tetapi Itu tidak akan Menimpa Engkau Pemisah Akan ada Banyak Malapetaka Di dunia Ini Menimpa Umat Manusia Pemisah Tetapi Firman Tuhan Berkata Di sini Dikatakan You Will Only Observe With Your Eyes And See The Punishment Of The Wicked Tetapi Anda Hanya Akan Melihat Dengan Matamu Sendiri Dan Melihat Penghukuman Terhadap Orang-orang Yang Wicked Orang Wicked Orang Yang Jahanam Orang Yang Jahat Ayat 9 If you Make The Most High Your Dwelling Even The Lord Who Is My Refuge Jika Anda Membuat Tuhan Sebagai Tempat Pengungsian Perlindungan Bahkan Tuhan Yang Adalah Tempat Perlindunganku Then No Will Befall You Sehingga Tidak Ada Sesuatu Bahaya Yang Bisa Terjatuh Pada Anda No Disaster Will Come Near Your Ten Atau Mungkin Bencana Itu Tidak Akan Pernah Mendekat Ketemah Mu Rumah Tangga Anda Tempat Pekerjaan Anda Tidak Akan Bisa Pemisah For He Will Command His Angel Concerning You Karena Dia Akan Mengutus Malaikatnya Untuk Menjaga Engkau To Guard You In All Your Ways Di Dalam Setiap Langkah Anda Ayat 12 They Will Lift You Up In Their Hand Mereka Akan Menatang Anda Di Atas Tangannya So That You Will Not Strike Your Foot Against The Sun Supaya Anda Tidak Akan Tersandung Oleh Batu Ayat 13 You Will Trade Upon The Lion And The Cobra Anda Akan Melangkai Menginjak Singa Dan Ular Kobra Tedung You Will Trample The Great Lion Anda Akan Membuat Singa Dan Ular Naga Gemetar Pemisah Ayat Yang Ke 14 Because He Loves Me Firman Tuhan Berkata Karena Anda Mengasih Tuhan Says The Lord Kata Tuhan I Will Rescue Him Ini Kata Tuhan Aku Akan Menyelamatkan Mu Tuhan Akan Menyelamatkan Anda Pada Waktu Apa Pada Waktu Anda Mengalami Kesusahan Tuhan Akan Menyelamatkan Anda Ini janji Tuhan Bukan Budist Yang Ngomong I Will Protect Him Aku Akan Melindunginya Ini Firman Tuhan Jadi Anda Akan Dilindungi Tuhan Dalam Masa-masa Sulit Anda Dalam Masa Bahaya Yang Berusaha Menjatuhkan Anda Yang Mengintip Anda Bahkan Membuat Malapetaka Dalam Hidup Anda Tuhan Akan Melindungi Saya Dan Anda Pemisah For He Acknowledge My Name Karena Tuhan Karena Dia Itu Saya Dan Anda Mengenal Namanya Nama Tuhan Ayat Yang Ke 15 He Will Call Upon Me Dia Akan Memanggil Namaku Demikian Kata Firman Tuhan And I Will Answer Dan Tuhan Akan Menjawab Doa-doa Kita Tangisan Kita Di Saat Anda Sedang Di Kamar Sendirian Oh Anda Tidak Bisa Ngomong Ke Orang Lain Hanya Bisa Kepada Tuhan Berteriak Menangis Disini Dikatakan I Will Answer Him Yaitu Anda Siapapun Anda Bisa Disini Terus Dikatakan I Will Be With Him In Trouble Him Dalam Arti Disini Bukan Hanya Untuk Laki-laki Ya Kaum Perempuan Kita Semua I Will Be With Him In Trouble I Will Be With Him In Trouble Bisa Jadi Ini Menggambarkan Bahwa Di Tahun 2016 17 18 Bukan Berarti Tidak Ada Trouble Ada Trouble Justru Tetapi Janji Tuhan Berkata I Will Be With Him In Trouble Aku Akan Berkata Sama Dia Dalam Masa-Masa Bahaya Kesulitan Trouble Jangan Takut Pemisah Tuhan Menyertai Saya Dan Anda Untuk Memberikan Kemenangan Kita Akan Baca Lebih Lagi Masih Ayat 15 I Will Deliver Him And Honor Him Wow Disini Tuhan Akan Meluputkan Anda Dari Malapetaka Dari Marabahaya Dari Kecewaan Mungkin Anda Kecewa Ditinggalkan Orang Yang Paling Anda Kasih Tuhan Akan Menggantikan Dengan Sukat Cita Yang Melampaui Segala Akal Mungkin Kehalingan Suami Anda Mungkin Kehalingan Istri Anda Orang Yang Paling Anda Kasih Anda Menjadi Kesepian Disini Tuhan Katakan Mulai Tahun 2017 Ini Sesulit Apapun Yang Sedang Anda Alamin Tuhan Berkata I Will Deliver Him And Honor Him Tuhan Akan Meluputkan Dan Mempermuliakan Anda Anda Dihina Anda Nggak Dianggap Anda Nggak Diperhitungkan Oleh Orang Tetapi Di Tahun 2017 Ini Dalam Masa-masa Yang Paling Pakit Pengalaman Hidupnya Yang Sedang Anda Alami Tuhan Berkata I Will Honor Him Tuhan Akan Mempermuliakan Saya Dan Anda Bermisah Jadi Di balik Kesulitan Yang sedang Anda Alamin Ada Yang Nanti Sudah Bulan Juni Ini 2017 Tuhan Sudah Mempermuliakan Mungkin Itu Adalah Anda Jangan Khawatir Jangan Takut Jika Tuhan Berkata Yes Anda Tahun Ini Di Bulan Juni Anda Akan Dipromosikan Naik Pangkat Anda Akan Ketemu Jodoh Tuhan Berkata Yes Tidak Ada Kekuatan Manapun Yang Bisa Berkata No Pemisah Disini Kita lanjutkan Ayat 16 With The Long Life Will I Satisfy Him Dengan Panjang Umur Aku Akan Memuaskannya And Show Him My Selfation Dan Menunjukkan Keselamatan Yang Daripadaku Dari Tuhan Tuhan Akan Menunjukkan Akan Menunjukkan Keselamatan Yang Daripada Dia Jadi Tuhan Akan Menyelamatkan Meluputkan Anda Dari Segala Kesusahan Anda Mungkin Sudah Kecewa Dengan Tuhan Ada Susah Untuk Bisa Menerima Keadaan Karena Orang Yang Paling Anda Kasih Diambil Tuhan Bagaimana Anda Bisa Bahagia Itu Adalah Pikiran Manusia Tetapi Pikiran Dan Hati Tuhan Dia Sanggup Memberikan Sukacita Yang Melampaui Segala Akal Yaitu Damai Sejahtera Tuhan Yesus Kristus Dia Bisa Menghentikan Sukacita Yang Sudah Anda Yang Sudah Hilang Di Dalam Hidup Anda Pemirsa Janji Firman Tuhan Biarlah Diberkati Menjadi Bagian Dalam Kehidupan Saya Dan Anda Anda Akan Diberkati Di Tahun 2017 Doa Saya Memang Menyeberangi Jembatan Itu Banyak Sekali Yang Setelah Bulan Maret Anda Sampai Ketanah Kemakmuran Kebaikan Kemurahan Tuhan Itu Di Bulan Maret 2018 2018 Bukan 2017 Anda Boleh Tukang Ramal Saya Bukan Tukang Ramal Anda Tinggal Lihat Aja Penonton Penonton Saya Bulan Juni 2017 Sudah Mulai Banyak Karena Orang Kalau Menyeberang Jembatan Kan Ada Atau Lari Maraton Itu Kan Ada Yang Lebih Bisa Lebih Cepat Ya Menyeberang Jembatan Juga Begitu Ada Yang Lebih Dulu Lebih Awal Lebih Nyampai Tetapi Yang Banyak Juga Yang 2018 Bulan Maret Doa Saya Anda Menonton Video-video Saya Tentang Doa Doa Dan Benar-benar Anda Firman Tuhan Dikenapi Sesulit Apapun Anda Alami Saat Ini Dia Berkata Immanuel God Bid Us Jika Tuhan Di Bihak Kita Dan Bersama Kita Siapakah Yang Akan Melumpuhkan Kita Tidak Ada Yang Bisa Siapa Yang Bisa Menjatuhkan Menghancurkan Kita Tidak Ada Yang Bisa Terima Kasih Tuhan 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 Memberkati Saya Dan Anda Berlimpah Limpah Dan Menonton Video-video Sayang Yang Tuhan Tuhan Yesus Kristus Di Dalam Dirimu Sini Aku Tuhan Mengasihku Katakan Itu Dan Sesungguhnya Tuhan Sangat Mengasih Engkau Di Dalam Nama Yesus Tuhan Akan Membalut Segala Luka-luka Hatimu Karena Kau Dilukai Begitu Amat Sangat Mendalam Oleh Orang Lain Oleh Kekasih Mu Yang Kau Cintai Tapi Dia Perkhianat Tuhan Akan Membalut Tuhan Akan Membalut Engkau Tuhan Akan Membalut Engkau Tidak Punya Anak Sudah Begitu Lama Menikah Dalam Nama Yesus Kristus Yang Kudus Engkau Akan Mengandung 2017 Ini Engkau Akan Mengandung Dan Punya Anak Dalam Nama Yesus Banyak Para Penonton Hambamu Beristiawan Ini Bapah Yang Sudah Diberkati Walaupun Baru Bulan Januari Sudah Diberkati Tuhan Aku Berdoa Biarlah Tuhan Sesulit Apapun Menyeberang Jembatan Engkau Bersama Dengan Kami Bisnis Usahanya Mulai Diperlancar Dalam Nama Yesus Di Tahun 2016 Dan Sebelum Sebelumnya Mengalami Kegagalan Ekonomi Kegagalan Rumah Tangga Tahun 2017 Kemudian Engkau Yang Sakit Kronik Yang Kronik Yang Sudah Dikatakan 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 Tidak Bisa Sembuh Aku Katakan Dalam Nama Yesus Kristus Yang Kudus Di Dalam Nama Sembuh 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 Dalam Sembuh Terima kasih Bapak Di Dalam Nama Tuhan Syukur Haleluyah Amin 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 Terima kasih Pemirsa Tuhan Berkati